Kembali bersama kami di Newsline dan saatnya kita masuk dalam segmen trending topic, apa saja trending topic yang menjadi pencarian yang tinggi. Di hari ini kita akan simak dalam infografisnya pemirsa, ternyata nomor satu yang mencarian yang cukup tinggi, lebih dari 11 ribu, ini adalah seter kait dengan tapera ya. Ini kayaknya 11 ribu orang yang keberatan dengan tapera, mungkin sebagian besar adalah pekerja, nanti kita akan bahas tuntas, kemudian di trending kedua ada juga soal demam berdarah, kenapa lagi ya demam berdarah itu dibahas dan menjadi tropik. Nah nanti ini juga akan kita bahas karena sudah sampai dengan 4 ribu pencarian nih topicnya sampai dengan siang hari ini. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan ya terkait demam berdarah yang kasusnya juga semakin tinggi di Jakarta. Dan kemudian yang ketiga adalah Timnas Indonesia versus Irak yang main nanti ya pukul 16 waktu Indonesia Barat di Kelora Bung Karno Senayan Jakarta, lebih dari 8 ribu pencarian. Ramai-ramai kita dukung untuk Timnas Indonesia Menang dan Kualifikasi Piala Dunia Pesunan Asia 2026 ya. Jadi 1, 0, 2, 1, 1, 1 atau berapa nanti kita akan bahas kumpas, tuntas semuanya dan lah newsline trending topik selengkapnya. Lagi-lagi yang akan dibahas adalah ramai soal TAPERA. Kayaknya Naila dan juga pemirsa masih banyak gelombang masa yang kemudian menyuarakan keberatannya terhadap rencana penerapan TAPERA atau tabungan perumahan rakyat. Salah satunya hari ini masa ini memadati patung kuda untuk melakukan aksi unjuk rasa penolakan penerapan kebijakan TAPERA. Dan mereka ini berasal dari partai buruh, kalangan buruh dan partai buruh sendiri meminta pemerintah untuk segera mencabut peraturan pemerintah nomor 21 atau PP21 tahun 2024 terserah. Ya, TAPERA ini menuai beragam komentar ya karena dinilai memberatkan masyarakat dari semua kalangan. Nah, untuk masa yang berunjuk rasa ini terdiri dari 60 serikat buruh nasional pemirsa. Mereka menyuarakan menolak peraturan pemerintah soal penerapan TAPERA. Presiden partai buruh sendiri, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa peraturan pemerintah mengenai penerapan TAPERA dinilai tidak jelas. Soal kepemilikan rumah yang nanti akan didapatkan oleh para pekerja. Kemudian dirinya juga menilai upah yang diterima saat ini tidak masuk akal dengan jumlah tabungan TAPERA yang akan didapatkan. Apalagi kalau kita melihat ya Naila dan juga pemirsa kan dipotongnya 3% begitu ya. Walaupun ada yang dibagi, ada yang ditanggung sendiri atau ditanggung pekerja, ada juga yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi itu sebenarnya impaknya tidak cuma untuk para pekerja, tapi juga kepada para perusahaan juga terkena mereka harus membayarkan. Atau dalam tanda kutip ikut mengangsur juga beban TAPERA daripada pekerjaan. Nah pemerintah sendiri diminta oleh para buruh dan masyarakat untuk kemudian menjelaskan kepada masyarakat terkait penggunaan uang TAPERA. Karena memang pasalnya dana yang diperuntikan untuk masyarakat yang dikelola pemerintah ini kerap kali dikorupsi. Masyarakat kan sempat kayaknya susah lupa ya sama kasus gagal bayar jiwasraya itu ya. Seperti asabri jiwasraya, uangnya kemana gitu ya. Jadi pertanyaan juga jangan sampai nanti TAPERA seperti itu juga. Dan untuk mengetahui terkait aksi para pekerja atau juga buruh yang menolak TAPERA, kita pengen tahu informasi lebih lengkapnya nih. Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada rekan Sarah Ruhendi di sana. Kita langsung saja sapa, selamat siang Sarah. Bisa ada informasi kan Sarah situasi terkini aksi unjuk rasa buruh di sana soal TAPERA seperti apa berlangsungnya? Selamat siang, Naila dan juga Jason. Benar sekali pada hari ini memang dari organisasi serikat buruh ini melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda yang dimana mempersoalkan terkait penolakan diberlakukannya tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Kalau untuk saat ini memang aksi unjuk rasa ini telah selesai dilakukan sejak pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat dimana selama orasi yang disampaikan oleh dari tiap federasi serikat pekerja ini menyoroti soal TAPERA yang dimana dari sini mereka mengungkapkan alasan-alasan mereka menolak diberlakukannya iuran TAPERA terhadap pekerja. Salah satunya adalah dimana mereka menyoroti pemerintah yang dimana tidak jelas terhadap kepemilikan rumah yang nantinya akan didapatkan, yang akan dimiliki oleh para pekerja nantinya apabila telah mengeluarkan iuran. Nah dari sini para pekerja ini meminta agar para pemerintah, agar pemerintah maksudnya untuk menyiapkan rumahnya terlebih dahulu sebelum akhirnya para pekerja ini diminta untuk iuran, untuk melakukan iuran TAPERA. Nah dari sini juga tadi Presiden Partai Buru Said Iqbal mengungkapkan sempat menyoroti adanya uang aliran dana dari pemerintah sebanyak 20 triliun yang dimana dicanangkan untuk menjadi uang yang akan digunakan untuk TAPERA ini. Nah dari sini Said Iqbal menyebut bahwa sudah seharusnya pemerintah menyiapkan rumahnya terlebih dahulu dari uang 20 triliun rupiah itu bisa dikatakan dapat membangun 1 juta rumah kurang lebih. Nah dari sini maka sangat adil, fair apabila rumah sudah ada lalu masyarakat ataupun pekerja ini diminta untuk iuran. Selain itu Jason dan juga Naila ada juga rasa keberatan dari para buruh pekerja ini apabila dimintakan lagi potongan sebesar 2,5% apabila TAPERA ini diberlakukan pasalnya dari pekerja ini sudah diberatkan dengan berbagai potongan-potongan yang sudah seharusnya diminta dari para buruh ini. Mulai dari PPH 21, iuran hari tua hingga BPJS ini dengan total 12% sudah memotong gaji dari para pekerja maupun buruh. Demikian Naila dan juga Jason dapat kami sampaikan kembali ke Anda. Ya, Sarah Rohendi melaporkan dari kawasan Monas, Jakarta. Terima kasih untuk informasinya Sarah, selamat bertugas kembali dan ternyata Jason dan juga pemirsa aksi unjuk rasnya sudah selesai. Mereka menyuarakan ragam penolakan ya terhadap rencana TAPERA ini. Nah bagaimana ya, jadi ini kalau kita lihat lagi seperti antara janji pemerintah, keberatan pengusaha dan juga penolakan dari para pekerja. Dan memang kalau keberatannya, satu karena skemanya nggak jelas kalau kata masyarakat, kemudian ada jenjang yang begitu lama, begitu untuk mereka yang tidak ingin membeli rumah, nanti bisa dicarikan pada usia 58 tahun begitu ya. Nah kita akan juga melihat komentar dari warganet dari Instagram, at danimatskian. Tuh kan demo, sengaja kali ini pemerintah bikin gaduh buat nutupin kasus yang lebih gede katanya. Oke kita lihat lagi komentar lainnya dari at Fredrik, SXX ke gedung DPR lah yang ngusul dan setuju. Kemudian dari at Kaiman sekian, demo sama dengan suatu hal yang sia-sia. Bagaimana solusinya? Cari siapa aja yang terlibat TAPERA, kumpulkan netizen untuk mencari semua kebobrokannya. Kalau semua anggota yang terlibat diperiksa KPK pasti akan berhenti dengan sendirinya. Oke ini dari biru bo, curiga seperti direncanakan untuk nutupin sesuatu yang lebih besar. Lalu muncul pahlawan, kebijakan TAPERA ditangguhkan atau dikaji kembali katanya. Ada yang skeptis begitu ya, ada kemudian juga Ed Fahmias sekian yang didemo gak ditempat katanya. Jadi banyak yang mengagap sebenarnya aksi ini sia-sia, tapi percayalah bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia. Semoga suara yang diwakili ini dari para pekerja ini benar-benar bisa didengarkan dan syukur-syukur bisa dikaji. Dan bisa memberikan win-win solution ya untuk masyarakat dan juga nantinya pahlawan memberi kebijakan termasuk pemerintah. Kita tunggu nantinya seperti apa win-win solution ya dari pemerintah terkait dengan kebijakan TAPERA ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.